disini kita membuka situs technob.com full side performanya cukup cepat dan tidak terlalu terganggu Windows yang bisa dibuka maksimal adalah 6 buah seperti di video player brightness setting bisa diubah untuk keperluan jika anda melihatnya di bawah terik matahari pengaturan-pengaturannya standar saja seperti yang ada di browser bawaan Android lainnya sekarang kita coba membuka file flash dan melihat bagaimana performa pengaruhnya terdapat untuk performa Galaxy S Wi-Fi di sini terlihat kalau performa nyaga terima kasih terganggu meskipun tidak seberapa parah meskipun demikian ini sudah cukup lumayan karena terima prosesor Galaxy S Wi-Fi hanya single power saja 1 GB sekian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih